Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share, supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Video Samsul Yusuf Tahadir, Makamah Banta Permohonan, Nak Lanjut, Perintah Indukasi Permohonan pelakon dan pengarah terkenal Samsul Yusuf untuk melanjutkan Perintah Indukasi yang diperolehi oleh istrinya, Putri Sara Liana Tolak, pihak makamah. Menurut peguam yang mewakili Putri Sara, Datuk Akah Berdin, Abdullah Kadir, Makamah Tinggi, Sya'alam telah menolak Permohonan Samsul yang memohon agar Perintah Indukasi ke atas Putri Sara dilanjutkan. Dalam pada itu, Akah Berdin turut mendedakan bahawa tuntutan makamah sivil dibuat anak puamnya, Putri Sara terhadap Irakaza akan tetap diteruskan. Kes itu masih kekal dan masih berjalan, kita belum ada penyelesaian global lagi. Jadi kes sivil tersebut akan terus berjalan seperti mana yang telah ditetapkan. Perbicaraan mengenai kes tersebut akan berjalan pada 25 Ogos. Sekedar info, Samsul memfailkan Perintah Indukasi terhadap Putri Sara untuk menghalangnya daripada mengeluarkan atau memberikan sebarang kenyataan di luar makamah pada 28 April lalu. Untuk rekod kes perceraian, pasangan itu masih berjalan di makamah rendah wilayah persekutuan berikutan pada 18 April lalu, Putri Sara Enggan menarik semula saman terhadap Irakaza, manakala pengarah tersebut juga meminta pengurangan bayaran nafkah anak-anak. Pergolakan rumah tangga mereka bermula selepas kehadiran pihak ketiga yaitu Irakaza juga anak kepada pelakon veteran Khazar Saishi. Susulan itu, Putri Sara Enggan memfailkan tutupan jerai selepas Samsul membuat pangkuan bernikah dengan Irakaza di Thailand awal tahun ini. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Zul Arifin Tunai Haji 10 Jun Kuala Lumpur selepas berkali-kali menunaikan umrah Rezeki berganda menyebelahi pelakon popular Zul Arifin apabila bakal menunaikan ibadah haji bulan hadapan. Zul atau nama sebenarnya, Zul Kifli Arifin itu sebenarnya tidak menyangka rezeki menunaikan rukun Islam kelima itu datang awal dalam hidupnya. Memang susah, memang sudah rezeki dijemput ke sana. Saya rasa teruja, sebelum ini pergi umrah pun teruja. Juga, cuma haji lautan manusianya, kita tak tengok lagi macam mana. Kalau dulu tengok dalam televisyen, sekarang kita rasai pengalaman menunaikan haji itu sendiri. Dekat sana nanti, musim panas. Sangat panas, 45 darjah Celsius sekarang. Kongsi pelakon Mursa 37 itu semasa lawatan media film di lapangan terbang lama, sungai besi, di sini malam tadi. Kongsi Zul yang memainkan peranan sebagai Sarif dalam film Arhan Sarif, Yusuf. Dia akan berangkat ke Tanah Suci pada 10 Jun depan. Saya akan pergi tunaikan ibadah haji pada minggu kedua bulan Jun depan. Dalam 10 Jun macam itu, saya berangkat ke sana. Rembongan Juma'ah hari pertama dan mula berlepas sekitar 20 hari bulan. Tempoh hari, saya menerima jemputan tapi bukan melalui tabung haji katanya. Salam sejahtera. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan dan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Tahniah kepada berani pos. Perkara benar, netizen puji Jep Sepatu, Kongsi Hukum Sambut Hari Ibu. Hari Ibu merupakan hari istimewa yang ditumpukan kepada seluruh para ibu di dunia atas segala jasa yang telah dilakukan. Namun begitu, pelawak dan penyampai radio terkenal, Jep Sepatu tampil membuat teguran kepada umum. Menuruti video di laman Instagram, dalam perungan IG Jep Atta Nama Sebenarnya, Muhammad Nazri Zainal Abidin, memuat naik satu perkongsian daripada pendakwa Ustaz Azhar Idrus mengenai hukum orang Islam yang menyambut hari ini. Dalam video tersebut, UAI mengatakan bahwa haram dan berdosa besar jika seorang individu yang beragama Islam menyambut hari ibu yang jatuh pada 14 Mei itu. Tindakan Jep Sepatu tersebut meraih perhatian netizen yang disertakan dengan caption yang ringkas. Menjengah keruangan komen, rata-rata netizen memuji keberanian Jep dalam menulikan tanggung jawabnya sebagai seorang Muslim, untuk menegur sesama sendiri. Selain itu, terdapat juga netizen yang berterima kasih atas perongsian yang dikongsikan. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada Anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share, supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya nak kongsikan kepada Anda, berita daripada Roti Kaya. Sarah ada di tempat paling setimewa dalam hidup saya. Wati pun tahu, Suib. Pelawak dan penyampai radio, Suib Sepatu berharap, sesiapa tidak boleh membandingkan arwah istrinya, Siti Sara dengan tunangnya Wati. Memetik media hiburan, Suib berkata, arwah istrinya itu sentiasa berada di tempat paling setimewa dalam hidupnya. Sarah ada di tempat paling setimewa dalam hidup saya. Wati pun tahu, Tentu.